فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Baik mungkin ada yang bertanya Bagaimana cara saya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah di hatiku? Nah ini dikenal dengan pembahasan أَسْبَابُ الْمَحَبَّةِ Sebab-sebab munculnya rasa cinta kepada Allah Sebab yang pertama adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Yang pertama Kemudian yang kedua adalah mengosongkan hati Dari kesibukan terhadap yang selain Allah Dia sibuk dengan Allah saja Kemudian yang ketiga dan ini diantara yang paling indahnya Adalah مُجَهَدَةُ النَّفْس Dia bersungguh-sungguh melatih dirinya Sehingga dia lebih mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah Daripada apa yang dicintai oleh dirinya Dia lebih mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah Dan apa yang dicintai oleh dirinya Yang ketiga ini Kadang ada yang bertanya Apa tandanya bahwa dia Sudah lebih cinta Apa yang dicintai oleh Allah Melebih apa yang dicintai oleh dirinya Apa tandanya? Tandanya ada dua Yang pertama Dia akan selalu melakukan apa yang dicintai oleh Allah Walaupun dirinya tidak suka itu Caranya dirinya tidak suka Tapi itu dicintai oleh Allah Dia akan lakukan Dia akan lakukan Iya Jelas ya? Itu subhanallah Istrinya Juleybib gitu Itu luar biasa itu perempuan Banyak berkahnya Subhanallah Jadi suatu hari Nabi datang kepada kedua orang tuanya Berkata saya ingin meminang anakmu Wah gembira lah kedua orang tuanya kan Rasulullah meminang ya Masya Allah Kata Nabi enggak Bukan untuk saya Tapi untuk Juleybib Baru orang tuanya berkata Kami akan Tanya dulu kepada si putri kami Iya Tapi ternyata subhanallah Anak perempuan ini Itu luar biasa Juleybib kan Orang semuanya tahu Subhanallah Sahabat Di kota Medina Sahabat mulia sekali Tapi bersamaan dengan itu Bukan dari kalangan orang yang Terpandang Ya Kemudian penampilannya juga Bukan orang baik Bagus dibilang bagus Rupanya Ya Maka Orang tuanya tahu siapa Juleybib Ya orang tuanya enggak mau lah Begitu bahasa kasarnya ya Tapi Alasannya Tanya dulu anaknya Anaknya bilang apa Sepanjang Rasulullah S.A.W. yang memintanya Itu pasti bagus Saya setuju Enggak ada keraguan Di anak ini Ya Nikalah dia dengan Juleybib Juleybib Radiallahu ta'ala anhu Meninggal di peperangan Jadilah dia perempuan Yang paling banyak berkahnya Dengan berbagai sebab Dan paling banyak hartanya Itu Keberkahan kadang Ya Seorang melakukan Untuk dirinya sesuatu Karena Allah dan Rasulnya Cinta itu Walaupun dirinya Enggak suka Dia lakukan Itu Ciri kecintaan Ciri kecintaan Demikian pula Ciri yang kedua Kalau dia tinggalkan Apa yang dibenci oleh Allah Padahal dirinya suka itu Itu Dicintai oleh Allah Kemudian sebab Yang keempat Yang menyebabkan Seorang itu Muncul rasa cintanya Kepada Allah Adalah dia selalu Merendah diri Kepada Allah Ya Menampakkan Kefakirannya Menampakkan Miskinnya dia Menampakkan Kepapahannya Kepada Allah Itu selalu Seorang itu Perhatikan ya Kadang hidup kita ini Banyak berantem Sama orang Ada orang-orang yang kadang Berbuat kasar kepada kita Melampaui batas Subhanallah Ya Mungkin ada syaitan Yang menungganginya Tetapi Enggak cocok Seorang itu Kadang menghadapinya Dengan gaya Seperti itu juga Itu kadang Membuat hati itu Menjadi keras Akan kadang Dia tampakkan Ini saya juga hamba Saya juga banyak Kesalahan saya Banyak kekurangan saya Mungkin orang-orang Berbuat begitu Kepada saya Karena saya juga Banyak dosa-dosa saya Ya Saya ini Hamba yang fakir Kepada Allah Semoga Allah Mencukupi saya Itu lebih bagus Dihadirkan Dari Hal ya Yang Kadang berlalu Di dalam kehidupan Pahit sebenarnya Bisa kita buat Menjadi manis Apabila Di posisi Seorang itu Menegakkan Mana-mana Penghambaan ini Jadi jenjang-jenjang Ubudiya ini Itu juga dari Faidahnya ya Kalau antum Pelajari jenjang-jenjang Penghambaan ini Itu akan Antum akan punya Seribu macam solusi Untuk menghadapi Masalah apapun Banyak solusinya Banyak jalan keluarnya Masya Allah Iya Baik Jadi Sebab yang keempat Dia selalu Merendah Menampakkan Kepakiran Bersimpul depan Allah Subhanahu Wata'ala Ya hamba-hamba yang Seperti ini Biasanya Dia Bagus Solat wajibnya Bagus Solat sunnahnya Iya Dia selalu Menjaga Wiridnya Kepada Allah Karena dia punya Ingin menampakkan Kefakirannya Kepada Allah Kepakirannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Runda Kepada Allah Kurasa 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 Terima kasih.